Intro Logistik untuk kejuaraan balap dunia World Superbike atau WSBK Mandalika 2022 mulai berdatangan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Logistik WSBK Mandalika diangkut melalui jalur laut dan transportasi udara. Untuk logistik utama seperti motor pembalap dan spare part akan diangkut menggunakan pesawat kargo melalui Bandara Internasional Lombok. Mandalika Grand Prix Association atau MGPA mengaku sudah melakukan korespondensi dengan Dorna Sports dua minggu yang lalu berkaitan dengan kedatangan logistik WSBK 2022. Beberapa barang-barang atau logistik sudah datang ke Indonesia melalui laut, sudah ada di Tanjung Perak beberapa kontainer. Kata Direktur Utama MGPA Priyandi Satria dikonfirmasi di Mataram Sabtu 22 Oktober 2022. Priyandi mengatakan logistik WSBK yang sudah diangkut melalui jalur laut masih ditaruh di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pihaknya masih menunggu jumlah logistik dengan jumlah tepat, kemudian akan dibawa ke Lombok. Logistik WSBK yang diangkut menggunakan jalur laut berupa barang-barang penunjang seperti hospitality, tenda, dan barang-barang lainnya yang bukan untuk balap. Sedangkan logistik yang digunakan untuk balap diangkut menggunakan pesawat kargo. Barang-barang yang sudah datang kita masih taruh di sana. Kita masih menunggu jumlah yang tepat untuk sekaligus dibawa ke sirkuit Mandalika. Rencananya akan kita bawa ke sirkuit seminggu sebelum kelaran WSBK, Terang Priyandi. Berbagai persiapan juga telah dilakukan Mandalika Grand Prix Association atau MGPA agar menjadi tuan rumah yang baik pada seri WSBK Indonesia pada musim ini. Pemetaan telah dilakukan. Masalah utama di sirkuit Mandalika musim lalu adalah drainase atau resapan air serta kualitas aspa lintasan. Saat ini penyempurnaan permukaan lintasan utama dilakukan dengan cara mengaspal ulang trek, menambah runoff di tikungan 10, 11, dan 12. Pengaspalan ulang seluruh lintasan juga sudah rampung. Saluran drainase di lintasan disiasati dengan perubahan kerb di beberapa tikungan dari kerb biasa menjadi misano kerb guna meningkatkan standar keamanan. Kerb terbaru ini dibuat dengan memberi lubang di antara lekukan kerb yang terhubung dengan pipa atau saluran pembuangan di bawahnya sehingga air bisa segera meresap dan lintasan cepat kering. Proses perbaikan atau trek improvement itu dikerjakan sesuai permintaan Dornosport selaku operator dan pemegang hak komersial balap WSBK maupun MotoJB. Terima kasih telah menonton!